Sementara itu, Pemirsa Kapolda Metro Jaya memastikan akan menggandeng tokoh agama seperti ulama maupun kiai dalam penegakan disiplin protokol kesehatan. Kapolda juga memastikan pihaknya tidak akan tebang pilih dalam penegakan hukum di ibu kota. Saya juga berpesan dan beliau semua sepakat untuk sama-sama memberikan contoh, memberikan tauladan dalam segala aspek khususnya bagaimana kita mentaati protokol kesehatan di lingkungan kita masing-masing. Doa kita semua, semoga Jakarta sehat, Indonesia kuat.